Hai sekarang kita masuk gerbang tol Kolumandu Hai mana tol ini menuju dari Solo menuju ke Surabaya melewati seraget Hai Hai selamat menikmati selamat menikmati hingga saat ini belum sekalipun pembayar tolnya pada sekarang sudah mencambek Kertosono untuk yang istirahat capek karena tolnya sangat panjang disarankan untuk berhenti di rest area ataupun kayak gini di bawah jalan juga disediakan tempat untuk berhenti tapi hanya untuk emergensi saja bagi teman-teman yang ingin menggunakan jalur tol dari Solo ke Surabaya disarankan hati-hati karena kabut dan asap pembakaran sering datang hilang datang hilang yang mengganggu pandangan maka dari itu bagi teman-teman semua harap berhati-hati dan selalu menjaga kecepatannya di angka aman ini adalah rest area kalau gak salah yang keempat dan saya memutuskan untuk berhenti sejata di rest area sebelum melanjutkan perjalanan lagi disini cukup lengkap ada Indomaret juga ada tempat kopi setelah 200 meter bergabung ke jalan ini lagi kabut cara pandang 10 meter jadi harus benar-benar mengurangi kecepatan tebal banget kayak gini mungkin di kamera agak gak kelihatan tapi dengan mata ini sangat kabutnya sangat tebal banget kecepatan sampai gak kelihatan gak kelihatan apa-apa kabutnya tebal tebal banget beberapa mobil truk ada yang berhenti di bawah jalan ini kabutnya tebal sekarang kita sudah waktunya memasuki gerbang tol tol ini bukan tol yang pertama namun tol ini sudah yang ketiga kalinya dari solo sampai Surabaya sebelumnya memang ada dua dua gerbang tol namun belum beroperasi kita sudah keluar dari tol pandaan dimana masuk dari solo gerbang solo tadi hingga pandaan paling jauh karena untuk tol malang belum jadi tidak bisa untuk tol setelahnya tidak bisa divideokan karena mengalami sedikit masalah tadi yaitu patre habis sekarang kita melanjutkan ke arah malang melewati jalur bawah yaitu tidak melewati jalur tol dengan kondisi harian sudah pagi kita lanjutkan dulu